Halo guys assalamualaikum wr. wb apa kabar semuanya nih buat yang baru mampir jangan lupa di like dan di subscribe videonya guys agar bisa menjadi channel gunbun terkeren di dunia dan di wabok corona ini semoga kita semua diberikan kesehatan ya guys dan diberikan keselamatan amin oke pada video kali ini gue akan memberikan tips bagi kalian semua yang masih bingung memainkan tank trico tentunya untuk memainkan senjata yang kedua ya guys karena ini bener-bener sulit guys gue akuin senjata 2 ini untuk kena tiga-tiganya itu beneran butuh skill gitu nah buat kalian yang kemarin udah nonton video gue main apa belajar angin disini kita harus belajar feeling bener-bener feeling guys nah sebelum main gue sarankan kalian ke battle training dulu untuk ada fitur disana namanya try this tank kalian bisa belajar trico dulu guys disana kalau udah liat video gue jangan langsung beli buru-buruan karena emang harus belajar dulu belajar aja disini nah tujuannya itu untuk melihat nih guys ya kita lihat dulu nih trico ini senjata 2 nya itu muternya searah jarum jam nah kita sekarang akan mencoba untuk bikin tiga-tiganya itu kena gitu ke musuhnya karena dia tuh gak gak yang menyatu gitu pelurunya jadi harus timingnya harus tepat kalau kita mau jatohin dia tiga-tiganya nah disini gue pake dua akun lagi ya yang kebetulan dua-duanya ada tank trico jadi kita bisa pake jadi kita bisa liat dari sisi kiri dan kanan nah apa namanya kalian harus liat dulu ini tolong perhatikan dengan seksama ya kalau emang mau bisa mainannya dan ini trik trik yang mudah cuma kalian harus bener-bener praktikan yang bener gitu harus bener-bener praktik terus praktik terus dan praktik terus oke gue pake akun dua ya ini ya pake dua device langsung aja kita coba nah apa namanya trik ini kan tadi kan senjata 2 nya itu muter ke arah sama jarum jam nah itu tuh terjadi di kanan sama kiri juga sama guys muternya tetep searah jarum jam jadi akan beda gitu kalau misalnya aduh tempatnya ini bentar guys bentar hmm nah ini ya ini trikonya deket-dek gue ganti map dulu ya trikonya terlalu deket-deket dan satu di atas satu di bawah itu susah ntar karena kenapa karena triko ini ada permainannya ada dua angle yang akan gue kasih tau ke kalian yaitu angle rendah sama angle tinggi gitu dan kalian perlu imajinasi untuk bermain ini guys serius banget kenapa gue bilang gitu nanti kita liat aja langsung nah sebelumnya imajinasinya kalau gue nge-imajinasiinnya disini nanti akan ada satu tank lagi guys nah satu tank lagi itu untuk kalau gue sih pakai tank buat buat nge apa namanya ngekira-kira jaraknya gitu jaraknya itu kayak ada satu tank lagi nanti kalian bakal ngerti deh oke kita coba dulu ya dan itu bebas kalian kalau misalnya udah ngerti berapa jaraknya kalian bebas mau imajinasin pakai apa aja karena gue pernah juga pakai trik trik pakai dapet detik di atas dan itu susah banget guys oke langsung aja ini gue skip skip dulu ini nangkut badak gue gue skip oke oke guys langsung kita mulai ya sekarang kita akan mulai dari low angle dulu dan kita sekarang dari yang kiri dulu ya sisi kiri nah caranya gini guys kalian harus nembak itu garis kurva kalian itu harus berada di kepalanya si avatar avatar musuh dan itu gue tandain pakai garis hijau lihat nah kalian harus bikin sejajar itu guys segaris hijau itu ya itu untuk low angle kiri kalian harus bikin sejajar sama si kepala avatar nah kalau kalian menembak kura-kura berarti sejajarnya harus segitu cuma kan gak mungkin tuh gak mungkin karena kalian akan abrak duluan ke si bearnya atau kena batu-batu itu gitu ya kita coba nah kena tiga-tiganya guys great good sekitar 200 nah itu kalau perfect bisa 260 guys itu langsung angle kiri sekarang kita ke kanan langsung angle kiri gampang lah ya nah low angle yang kanan ini di saat ini kita harus menggunakan imajinasi kita guys disini gue imajinasikan yang tadi di depan gue bilang yaitu ada satu tank lagi gitu ya ada satu tank lagi dan itu akan gue taruh di atas tank musuh kita ya liat musuh kita contohnya seperti ini nah nah disitu gue akan taruh garis hijauin tadi gitu ya guys ya disitu baru kita bikin gimana caranya white dot kita itu titik-titik putih harus sampai situ gitu ya guys nah kenapa gue taruh white dot gue agak bawah karena liat anginnya ke atas kita harus perhatikan angin juga jadi nah kurva kita itu harus bener-bener disitu guys bikin disitu oh itu hampir nah itu gak kena perfect banget ya kena kakinya udah lumayan 200 gitu guys kalian harus disini kalian harus bener-bener belajar feeling angin ini udah keluar dari rumus yang kemarin guys ini adalah rumus triko oke kita coba lagi ya kita coba lagi yang di low angle kiri dulu coba ingat ingat tadi kayak apa harus di kepalanya kira-kira setinggi kepalanya maksimal itu guys gak boleh lebih oke segini nah oh itu kurang kena satu kayaknya tuh udah bisa cuma segitu bisa ya oke sekarang bagian kiri eh kanan nah imajinasiin 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 caranya gitu guys harus cepet imajinasiin kira-kira tingginya segini ya kira-kira tingginya segini dan kali ini kita harus belajar dengan angin 10 cuy lihat nah tiga-tiganya kan maksimal gitu damagenya itu kayaknya gue kurang maju lagi malah kena damagenya dikit nah ini gue skip-skip dulu oke sekarang kita pindah guys ke high angle untuk di sisi kiri sekarang waktunya kita bayangin high angle itu yang di kiri yang kita bayangin pertama kita zoom dulu kameranya zoom out ya full ya full dan kita bikin maksimum shot sampe atas maksimum shot disitu kalian akan bayangin guys ada tank lagi kalau tadi kita ke kepalanya sekarang kita ke kakinya disitu garisnya nah kita harus bikin segitu berarti kita turunin kalau gue bayanginnya gitu ya ntar-ntar kalian mungkin akan menemukan rumus lainnya ini rumus gue yang gampang jangan lupa perhatiin angin guys oke jadi gue akan turunin tadi gue ada maksimum shot sekarang gue turunin turunin turuninnya agak jauh ya karena anginnya 6 ke atas kira-kira segini lihat nah tiga-tiganya guys lihat guys nah ya kan nah damage nya geli itu karena ada awan tengkorak itu dua guys paham ya itu low angle kiri sekarang low angle kanan eh low angle anjir sorry guys high angle ya untuk high angle kanan kalian cuma butuh kayak super sky shot aja guys kayak biasa jadi kalian bisa makin rumus yang gue ajarinin kemarin tapi harus disitu harus stabil jadi kalian harus turunin dikit karena angka 6 gue itu ke atas lihat nah itu masih ketinggian gue guys sorry ya itu masih ketinggian harus stabil harus stabil nah itu salah satu contohnya guys kalau kita gak pas tingginya itu harus bener-bener stabil disana nah ini kita coba high angle ya full dulu oke ini udah full gue imajinasiin disini full turunin sekakinya oke kira-kira segini ya karena dia anginnya menekan ke bawah ya mantep guys 266 cuy paham ya nah ini angle kanan gampang ya anginnya cuma 4 gak ngeru banyak lihat ini gue tarik full guys zoom out dulu terus tarik full tembak ini demexnya gak akan sakit karena ada awan ya lihat set anjay ya kan 160 ya demexnya gara-gara awan anjing itu guys oke gue skip lagi skip lagi coba lagi ya high angle lagi oke high angle lagi pertama zoom dulu tarik full baru kalian bayangin untuk nurunin dikit nurunin se avatar tadi guys seteng kira-kira gue turunin disini gini ya karena dia menekan ke bawah juga lihat guys hmm pas oke segitu guys kira-kira paham ya oke ini 3 gampang juga kalian bisa pakai rumus tarik full udah 3 emang gak ada rumus ini anginnya gak ngeru banyak lihat si 3 tiga-tiganya kena paham ya guys ya gimana udah gampang kan ya kira-kira kayak gitu guys contohnya nah udah ngerti lah ya nah kalau kalian udah ngerti coba kalian praktekkan dulu tapi di ini aja guys di tadi yang gue bilang di battle training dulu jangan langsung beli karena si badak ini beneran susah gitu dan gue rekomendasiin ya badak itu kalian harus ditaruh di nomor 1 mobile nomor 1 kenapa? karena kalau kalian taruh di nomor 2 otomatis kalian gak bisa pilih 2 angle itu guys kalian cuma bisa pakai high angle doang karena jaraknya terlalu jauh untuk low angle gitu dan kalau kalian taruh di nomor 2 kalau kalian udah pake SS udah dapet SS SS nya itu deket banget guys susah untuk mencangkup yang jauh-jauh jadi mendingan taruh aja yang deket ini contohnya gue pake high angle ke si slam guys gak akan bisa lihat segitu high angle ya eh high angle lagi sorry-sorry low angle nah makanya gue rekomendasikan untuk taruh di nomor 1 agar kalian bisa memilih low angle dan high angle gimana guys segitu ya nah ini salah satu gambarannya ya guys ya untuk low angle nah gambarnya seperti ini kalau di kiri tingginya segitu di kanan kalian harus bayangin tingginya segitu ini untuk high angle lihat beda kan nah kira-kira gitu aja guys kalau untuk yang ada tornado ini gue belum bikin video yang ada tornado gue gak dapet kalian tinggal balik guys yang kanan jadi di kiri eh yang kanan pake rumus kiri yang kiri pake rumus kanan dah gitu aja gitu ya guys kalau gitu thank you banget yang udah nonton jangan lupa di like dan di subscribe atau di share ke teman-teman kalian ya guys ya karena subscribe itu gratis guys please oke ya sekian dari gue video ini semoga bermanfaat dan thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati